Dari nama-nama Allah subhanahu wa'ala, yaitu mana Allah subhanahu wa'ala Kalau anda perhatikan maknanya, tumbuh pada diri anda, rasa menanggungkan kepada Allah subhanahu wa'ala Di ruangan ini Bapak Ibu, anda akan melihat bagaimana besarnya Allah dan bagaimana luasnya Allah subhanahu wa'ala Bapak Ibu masih katanya di depan, saya menjelaskan, matahari itu lebih besar daripada bumi Sebenarnya berapa kali? Sampai masih kan? Sebenarnya satu juta, tidak ada dua ribu kali Sekarang anda akan melihat bagaimana besarnya Allah subhanahu wa'ala Kali wajib ini Bapak Ibu, malam wajib ini adalah matahari Cuma satu titik dibandingkan dengan buku sepintang yang lainnya Setelahnya Bapak Ibu, mana namanya Serius Dikatakan Bapak Ibu, Serius ini lebih besar daripada matahari Berapa kali? Dampak kali lebih besar daripada matahari Subhanahu wa'ala Bapak Ibu, Serius ini Allah subhanahu wa'ala Al-Quran Sebenarnya lebih besar daripada matahari Berapa kali? Sembilan miliar kali lebih besar daripada matahari Dan ini semuanya Bapak Ibu, ke bawah langit pertama Langit itu ada berapa? Tujuh lapisan, bagaimana lain ke satu, bagaimana lain ke dua Sampai lain ke tujuh Dan Allah subhanahu wa'ala Bapak Ibu, lebih besar daripada segala-segalanya Kalau begitu Bapak Ibu, ternyata manusia disaat ke kecil dihadapan Allah subhanahu wa'ala Makanya tidak kontes soal muslim menyambungkan dirinya dihadapan Allah subhanahu wa'ala Di belakang anda tidak kalah menariknya Di belakang anda ini, ini adalah pohon-pohon yang serangkan Pohon-pohon di kiri bunyi, nama pohon-pohonnya adalah pohon sahaya Anda di California, tingginnya Bapak Ibu, 115 meter Lekornya 6-8 meter, pusiannya 1200-1800 tahun Sampai sekarang Bapak Ibu, pohon ini masih ada di California Anda bisa lihat bagaimana tingginya pohon ini, Anda perhatikan Pohon ini betul di bawah, dan ini adalah pohon-pohonnya Siapapun yang diterima pohon ini, pasti akan menanggungkan Subhanahu wa'ala Bapak Ibu, pohon ini sangat besar Kalau yasak adiknya kita diterima pohon sama siap ini Di belakang, tentunya kita demikikan sama siapap Sama Allah wa shuhirmah Allah yang kita hakikat datukkan Ya Allah wa shuhirmah Masalah kaki makutjudian buenas Masalah kaki sahabah mulia Masalah kaki yang masalah mulia Dan itu Masalah kaki setia Bapak-Ibu, ini adalah warna perpisahan. Sebelum menikahkan tempat ini, Bapak-Ibu, ada sebuah nasihat yang sangat berharga. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita semua. Saya minta kepada Anda, dua menit saja, Anda fokus sama saya. Masih kuat? Dua menit, masih kuat? Mereka, dua menit saya lihat lebih dari itu. Bapak-Ibu, ketika manusia hidup di muka bumi ini, pasti dan mesti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dan Anda pasti akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian Allah, Bapak-Ibu, di muka bumi ini ada dua macam. Kenali ujian ini sebelum ujian ini datang kepada kita semua. Yang pertama, Bapak-Ibu, mungkin suatu saat nanti diantar kita semua, ada yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan isteri, kehilangan suami, kehilangan harga, ataupun kehilangan kesehatan. Kalau seandainya, Bapak-Ibu, ujian ini menimpa kita suatu saat nanti, apa yang Anda perbuat sama Allah? Apa yang harus Anda lakukan sama Allah subhanahu wa ta'ala? Jika seandainya, Bapak-Ibu, ujian ini datang kepada kita suatu saat nanti, hal yang pertama kali Anda lakukan, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadir putri, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat. Kata Allah, Halqabatum waladakti, Wahai para malaikat. Apa kata yang telah mencabut nyewal akubahku? Kata malaikat, Iya, Ya Allah. Kalau kami mencabut nyewal akubahku, Kau beri Allah bertanya lagi, Halqabatum, Apa kata yang telah mengambil buah hatinya? Kata malaikat, Ya, Ya Allah. Kalau kami ambil buah hatinya, Kemudian kata Allah, Apa yang diberikan oleh hambatmu ini, Ketika belah buah hatinya, Diambil dihadapannya, Bapak, Ibu, Orang kehilangan anak, Itu tidak gampang. Sedihnya luar, Luar biasa. Anda bayangkan, Ini buah hatinya, Kasih sayangnya, Anak satu-satunya, Dia ambil nama anaknya, Dihadakan orang-orang tuanya. Anda bisa bayangkan bagaimana, Sedihnya orang-orang tuanya. Tetapi ini muslim yang luar biasa. Ketika anaknya diambil dihadapannya, Amin dikatakan, Kata malaikat, Hamidika wastarjah. Ya Allah, Orang tua ini, Ketika dia ambil buah hatinya, Dia memuji mu. Dan dia mengatakan, Inna lillahi, Wa inna ilai rakiuh. Kemudian apa Allah katakan, Unnuli atibaitan biljannah. Sammuhun baikulham. Kata Allah, Bangunkan bagi hamba ini rumah di syurga, Namakan rumah tersebut, Rumah pujian. Puji Allah, Bapak Ibu, Kalau seandainya, Kita dihujat Allah sepencang. Ini saja yang saya sampaikan, Mudah-mudahan bermanfaat, Mudah-mudahan amat ibadah umur Allah, Dan dikirim oleh Allah SWT. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Sebelum anda meninggal di musium ini, Ada sedikit informasi dari saya, Bahwa sebenarnya, Di musium Asmahu Musnah ini, Ada berpuasa Asmahu Musnah. Di berpuasa tersebut, Kami mengirimkan, Video penjelasan, Tentang nama-nama Allah, Dalam bahasa Melayu, Ataupun dalam bahasa Indonesia, Sekarang Kepang. Kalau anda mau bergabung, Di berpuasa musium, Bisa anda mencatat nama ruasannya, Saya akan menyebutkannya, Dan saya ulangi dua kali. Nomor ruasannya musium ini adalah, Plus, 966, 56, 81, 99, 782, Saya ulangi sekali lagi, Saya ulangi sekali lagi, Plus, 966, 56, 81, 99, 782, Anda sebutkan nama, Kemudian lagi, Apa wanita, Dikin ke nomor tersebut, Nanti adminnya masukkan, Perangkat sendiri, Grupnya pria sendiri. Mungkin itu saja dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.